Pihak Polres Subang menggelar Lomba Nasyid Asmaul Husna tingkat sekolah dasar, SMP, SMA, dan pondok pesantren dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kegiatan itu dilaksanakan di halaman Mapolres Subang, Rabu, 15 Maret 2023, Bupati Subang, Ruhimat, hadir dan membuka secara langsung kegiatan yang diinisiasi oleh Kapolres Subang, AKBP Sumarni, apalagi, kata Ruhimat, saat ini mendekati bulan puasa, sehingga semua harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan keimanan. Kepada peserta Lomba Nasyid, Ruhimat mengucapkan selamat mengikuti perlombaan dan berpesan kesuksesan hanya dapat dicapai anak-anak yang bekerja keras dan patuh kepada orang tua, Kapolres Subang, AKBP Sumarni. Mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan selain sebagai seleksi nasyid untuk mewakili Polres Subang di Polda Jabar, juga untuk menyambut bulan suci Ramadan, Sumarni juga mengajak masyarakat Kabupaten Subang untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtip Mas, menjelang dan selama Ramadan. Pembukaan Lomba Nasyid Asmaul Husna Polres Subang tersebut juga diisi dengan berbagai kegiatan di antaranya penampilan Hadroh Polres Subang, Sosialisasi Bahaya Narkoba, Penampilan Wayang Golek. Oleh Dalang Bribda Reza Harimurti yang merupakan anggota Polres Subang, dan edukasi UMKM oleh pelaku UMKM Subang. Bukaten Subang serta beberapa teman-teman swasta, kita menyelenggarakan Lomba Nasyid Asmaul Husna, di mana diikuti oleh pelajar SD, SMP, SMA, Pondok Pesantren, di mana kegiatan ini kita adakan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kemudian ini menjadi ajang seleksi juga. Peserta yang menang di momen ini akan kami kirim untuk diajukan mengikuti perlombaan serupa Asmaul Husna di tingkat Kolda, Jawa Barat. Kami juga mengadakan kegiatan ekonomi kreatif, UMKM, UMKM, para pelajar, warga masyarakat, kita hadirkan di kegiatan Lomba Asmaul Husna ini, untuk membangkitkan kreatifitas, inovasi, anak-anak pelajar, agar mereka sejak dini bisa mandiri ya, bisa belajar mandiri, bisa belajar berproduksi. Dan mereka nantinya kita harapkan bisa membuka lapangan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan. Dan kegiatan ini juga kita harapkan bisa menjadi ajang untuk menstabilkan harga menjelang bulan suci Ramadan, karena tadi ada beberapa teman-teman yang juga menampilkan produk sembako ya, yang harganya relatif terjangkau. Penilaiannya dari mana? Penilaiannya dari kekompakan ya, kemudian hafalannya, kemudian lapasnya juga, dan kreatifitas yang lainnya, performanya juga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!